dan kembali kepada masalah duduk iftiras yaitu tahiyyat awal menurut Rasulullah bahwa duduk seseorang yang tahiyyat awal ini atawa iftiras duduk di atas buku lalik kaki kirinya sekira-kira berhubungan belakang daripada kaki kirinya itu ke bumi serta mencagetkan ia akan kaki kanannya dan menghantarkan akan perut-perut jari-jarinya ke atas bumi dan kepala jarinya pas menghadap kaki belakang itu caranya duduk tahiyyat awal atau yang disebut iftiras ya kan jadi ini kaki kiri ya kan diandap di bawah murid diduduki ini kaki kanan nah batisnya nah dimintuk nah cagat tapi jari-jarinya nah mintuk mahadap tibla jangan mintuk kepala jari apalagi benar mintuk apalagi benar mintuk mesampuk perduanya lepas semenyaan dari Rasulullah pabila lepas dari Rasulullah itu sudah kada berjalan di jalan Rasulullah lepas daripada makfirullah Allah dan rahmatnya Allah dan mahabbahnya Allah nah jadi ilmu tanpa amal percuma amal tanpa ilmu tidak ada gunanya oleh sebab itu pesan dari orang-orang seluruhnya kepada umat Islam tuntutlah ilmu jangan dilupakan dan wiritan kerjalah wirik jangan bertinggal di majlis pengajian di majlis pengajian khabir di majlis ibadah pun khabir dua-duanya harus ada tapi semua itu lamun kada'udur lamun'udur lain kurusah ma'atakullaha ma'atakhtu la yukallifullahu nafsa illa usaha wa ma'ana minal mutakalifin ana ba'umati buru'a'u binat takalluf la barara wa la mirara ma'ja'ala alaikum kibbir min harajuridullahu kimul yusur wa la yukli minul musur semuanya darimba'ah wa yabba'a payab tarisha wa yabba'a nadabang yadahu yusra ala pati zihil aysari fil lulusi littasyahudi wa zayri dan ia mehantarkan menurut sunnah nabi akan tangannya yang kiri bertepatan di atas pahanya yang kiri jadi tangan kiri diandak di atas paha kiri ujung jari tangan kiri pas dengan kepala lutut jangan terdahulu minto jangan terkamari apalagi diandak di atas pasajadah lepas dari rasulullah udah gini aja lepas dari rasulullah gini lepas dari rasulullah gini lepas lagi yang tepat Nur Muhammad berlaku Allah melakukan seperti ini jadi memandang rasulullah di diri kita disini ini bukannya lama makadak ini bengkak bengkak sebelah bakas latihan tinjur tidak apa hadiah Tuhan Tuhan beri hadiah kita terima ada hadiah ada hadiah sigar sigar bugar itu hadiah amunnya pada syukur sigar dibawahnya berdang walhasil tujuan kita ibadah ibadah dengan menuntut ilmu dua itu aja nuntut ilmu ibadah ibadah nuntut ilmu jangankah macam aja aku beribadah bagi lagi nuntut ilmu hampir aku sudah halim pada Nabi aku nuntut ilmu wajib ibadah terdosa ragi wah ilmu seluuh harus dua-duanya selamat menikmati